Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang tes psikotest deret angka banyak diantara kalian yang mungkin masih kebingungan mengenai cara mengerjakan tes psikotest deret angka nah, disini gue akan ngebahas apa itu deret angka dan juga mengenai tujuan diadakannya tes psikotest deret angka oke, seperti apa semoga video ini bermanfaat dan kita langsung ke intro dulu ya guys ya oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai soal tes psikotest matematika yang biasa kita tahu itu adalah sebuah deret angka disini gue ada 6 soal dan tiap soal mempunyai pola yang berbeda-beda oleh karena itu kita akan mempelajarinya semuanya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya pada saat nanti menghadapi tes seperti ini sehingga tidak kaget lagi ya, setiap tes potensi akademik ini mempunyai deret angka yang belum selesai dan dalam setiap deret terdapat suatu pola dan setiap deret bisa saja terjadi ada dua pola atau lebih nah, tujuan diadakannya tes psikotest deret angka ini adalah untuk mengukur kemampuan analisa daripada peserta tes itu sendiri serta untuk mengukur kemampuan dalam memahami pola-pola tertentu dalam setiap deretan yang ada pada soal tersebut pembelajaran ini kurang lengkap apabila saya tidak memberikan contoh kepada kalian semuanya dan menjelaskannya mengenai cara mengerjakannya oke kalau begitu kita langsung saja ke soalnya ya guys nah, disini gue sudah mempersiapkan enam soal untuk kalian semuanya dengan pola yang berbeda oke, langsung saja kita akan mengerjakan soal yang pertama nah, pada soal nomor satu atau soal yang pertama ini terdapat angka 3 7 15 31 dan juga 63 dari tiap-tiap deretan yang ada disini ya, dari angka-angka ini kita harus menemukan polanya terlebih dahulu supaya bisa mengerjakan ini dengan benar nah, disini diketahui dari 3 ke 7 maka ditambah 4 nah, kemudian dari 7 ke 15 ditambah 8 serta dari 15 ke 31 itu ditambah 16 nah, dari 16 dari 31 ke 63 maka ditambah 32 nah, maka disini bisa kita langsung kerjakan karena ini langsung sudah ketemu ya akan tetapi disini masih ada sub-nya nah, dari 4 ke 8 aja itu kan berarti harusnya sudah dikali 2 ya maka kita tulis seperti ini plus 4 dari 7 ke 15 plus 8 kemudian dari 15 ke 31 plus 16 dari 31 ke 63 maka plus 32 2 nah, untuk mendapatkan jawaban dari kedua titik ini atau dari yang kosong ini maka kita harus menemukan sub-nya terlebih dahulu nah, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa 4 ke 8 adalah sub-nya dikali 2 ya jadi begini cara membacanya 4 dikali 2 sama dengan 8 jadi seperti ini nah, dan seterusnya juga dikali 2 8 kali 2 16 16 kali 2 32 maka kita harus menambahkan dulu sub-nya ya jadi dikali 2 maka sama dengan 32 dikali 2 sama dengan 64 maka dihasilkan 63 ditambah 64 sama dengan 127 127 kemudian kita tambahkan lagi dari 64 dikali 2 maka jawabannya adalah 128 nah dari dilanjutnya adalah dari sini 127 ditambah 128 kenapa ditambah karena dari sininya ya ini sudah ditambah maka 127 plus 128 sama dengan 255 nah seperti itu untuk jawaban nomor 1 silahkan dipahami kembali nah jadi begini dari 3 ke 7 sama dengan plus 4 7 ke 15 plus 8 15 ke 31 plus 16 31 ke 63 plus 32 nah tadi ini tidak ada ya dari 64 plus 64 dan plus 128 jadi begini cara membacanya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 8 dikali 2 sama dengan 16 16 kali 2 32 nah 32 dikali 2 sama dengan 64 nah untuk mendapatkannya ini berarti 63 ditambah 64 sama dengan 127 nah kemudian dikali 2 lagi ya maka ini ya dari polanya ya dikali 2 lagi kemudian hasilnya adalah 128 127 ditambah 128 sama dengan 255 oke kita lanjut ke soal nomor 2 nah pada soal nomor 2 ini kita bisa cari dulu polanya ya dari ke 6 soal yang tadi ada ini merupakan beda-beda ya dari pola-polanya jadi silahkan simak sampai selesai ya 164 ke 163 itu minus 1 nah 163 ke 59 itu berarti minusnya adalah minus 4 kemudian dari sini ke sini ya 159 ke 150 minus 9 16 dan juga 25 nah ini sudah berbeda-beda ya jadi kalau ini cuma dikali 2 kalau ini sudah beda-beda nah gimana nih caranya caranya adalah kita tentukan dulu nih kita coba-coba dulu ya dari kalau misalkan nih selain kurang kalau misalkan ditambah nggak mungkin masa 164 jadi 163 berarti kan bukan ditambah ya apalagi dikali juga nggak mungkin dibagi juga nggak ya kan maka kita turuti saja dari awal dari awal kita sudah sepakat untuk dikurangi ya nah karena dari semuanya nggak bisa maka kita coba dengan cara dikurangi oke dari sini ke sini min 1 ya dari 163 ke 159 itu minusnya 4 ya nah 159 ke 150 itu minusnya 9 nah kemudian dari 150 ke 134 itu 16 ya minus 16 kemudian dari 134 ke 109 itu adalah 25 25 minus ya kenapa minus karena ini semuanya adalah dikurangi ya jadi nggak apa-apa ini beda-beda juga nggak apa-apa tetapi di sini yang penting sama-sama dikurangi ya kalau beda itu nggak bisa jadi kalau misalnya di sini pengurangan ke sininya juga harus pengurangan kecuali nanti ada beberapa yang nantinya terdapat beberapa pola ya kalau ini kan polanya satu ya jadi satu pola itu tidak bisa pengurangan dan penambahan itu nggak bisa jadi kalau pengurangan pengurangan gitu ya nah setelah kita dapat semua ini ternyata ini adalah bilangan yang tidak asing ya yaitu bilangan berpangkat ya kita coba pakai bilangan berpangkat nah kita satu kuadrat sama dengan satu dua kuadrat sama dengan empat ya ini empat kemudian tiga kuadrat sama dengan sembilan empat kuadrat sama dengan enam belas lima kuadrat sama dengan dua puluh lima nah ini ya jadi ini merupakan urutan dari bilangan berpangkat nah dari satu dua tiga empat lima ya ya satu kuadrat satu kemudian dua empat tiga sembilan empat enam belas lima dua lima maka ketika disini sudah berurutan sudah dapat dipastikan langkah selanjutnya juga akan tetap berurutan ya untuk dari seratus sembilan ke sini berarti disini adalah enam ya enam kuadrat sama dengan enam kali enam tiga puluh enam ya nah disini berarti jawabannya adalah tiga puluh enam ya tiga puluh enam nah dari seratus sembilan dikurangi tiga puluh enam sama dengan tujuh puluh tiga tujuh puluh tiga nah kemudian untuk mengisi titik selanjutnya berarti polanya harus tujuh kuadrat ya karena ini semua kembali lagi adalah urutan maka jawabannya adalah empat puluh sembilan nah polanya empat puluh sembilan maka tujuh puluh tiga dikurangi empat puluh sembilan sama dengan dua puluh empat nah tujuh puluh tiga kurangi empat puluh sembilan ini minus semua ya minus tiga enam minus empat sembilan karena ini dari awal sudah dikurangi jadi begitu teman-teman oke kita lanjut kembali ke nomor tiga nah pada nomor tiga ini terdapat angka tiga belas sembilan belas dua puluh tiga sebelas tujuh belas dua puluh satu dan juga sembilan mari kita temukan polanya nah kalau misalkan dari tiga belas ke sembilan belas itu berarti ditambah ya dari tiga belas ke sembilan belas berarti ditambah ditambah enam kemudian sembilan belas ke dua tiga juga ditambah akan tetapi disininya kurang ya kalau misalkan dua tiga kok jadi sebelas kalau misalkan pengurangan kan berarti gak mungkin nah kita coba loncat satu nih lompatin nih yang angka sembilan belas jadi tiga belas ke dua puluh tiga berarti ditambah ya ditambah berapa ditambah sepuluh nah kalau misalkan di dua puluh tiga loncatlah yang sebelas diloncatin ke tujuh belas berarti kalau misalkan ditambah sepuluh hasilnya gak mungkin tujuh belas kan nah disini kita berarti coba lompati dua angka ya nah dari tiga belas ke sebelas berarti dikurangi ya tiga belas kurangi dua berarti hasilnya sebelas kemudian sebelas ke sembilan juga dikurangi dua maka kita menemukan polanya nih dari sini pola yang pertama nah dari tiga belas ke sebelas nah dikurangi dua nah kemudian dari sebelas ke sembilan juga dikurangi dua minus dua nah seperti ini ya nah dari sini belum selesai nih belum ada apa-apanya karena kita harus masih menghitung sembilan belas dan juga angka dua puluh tiga karena ini belum diproses sehingga kita belum menemukan pola yang tepat untuk menjawab ini nah maka kita harus menemukan pola di angka sembilan belas ini nih coba kalau misalkan kita dari sembilan belas ke misalkan kita loncat ya dari jadi dari sembilan belas ini ke tujuh belas sembilan belas ke tujuh belas juga bisa minus dua ya jadi kalau misalkan yang udah dihitung ini ini gak dihitung lagi ya jadi yang tiga angka ini tiga belas sebelas sembilan itu tidak dihitung lagi jadi langsung kita sembilan belas ke tujuh belas ini juga dikurangi dua minus dua ya sembilan belas ke tujuh belas minus dua kemudian setelah itu kita lanjut lagi karena disini polanya sudah ketemu ya minus dua maka disini kita langsung ya ini kan loncatnya dua ya jadi dua satu sama sembilan kita loncatin maka hasilnya jawaban yang di titik pertama yang ini nah sembilan belas kurangi tujuh belas eh kurangi dua sama dengan tujuh belas tujuh belas nanti jadi disini juga minus dua sama dengan jawaban yang pertama ketemu nih lima belas ya nah setelah lima belas ini kita juga harus menemukan pola di angka 23 ini supaya bisa mendapat jawaban untuk titik yang kedua dari 23 maka yang belum dihitung adalah 21 ya 23 sama 21 ini belum dihitung nah ternyata ini juga dua lagi ya minus dua lagi ya 23 ke dua satu berarti minus dua nah 23 minus dua sama dengan 21 nah maka disini juga kita loncat lagi ya 9 sama 15 kita loncatin nah disini juga harus minus dua jadi polanya sama semuanya minus dua minus dua minus dua tetapi perhitungannya didapat dari pola yang berbeda gitu maksudnya pola angka ya pola angka yang berbeda jadi enggak berurutan enggak dari 13 ke 19 itu enggak jadi disini kita melompati dua angka nah dari 21 dikurangi 2 maka hasilnya adalah 19 nah begini oke kita lanjut untuk mengisi soal nomor 4 sampai 6 oke kita lanjut ke soal nomor 4 5 dan juga 6 nah pada nomor 4 kita langsung saja ya 81 ke 2 itu kalau misalkan dikurangin enggak mungkin karena ternyata banyak banget ya pengurangannya jadi 79 nah kalau misalkan 2 dikurangi 79 enggak mungkin nih jadi 27 ya kan nah selanjutnya kalau misalkan kita tambah nih kita tambah juga enggak mungkin masa 81 kita tambah jadi 2 ya kan nah disini sudah sangat-sangat tidak mungkin kalau misalkan kita mencari pola ke angka di sebelahnya maka dari itu kita coba lompat nih seperti yang kita lakukan pada nomor 3 nah kita coba lompat satu dulu nih satu angka dulu kita lompatin ya nah kalau 81 kita misalkan kurangin jadi 27 ini kan lumayan banyak ya kemudian kalau misalkan 27 dikurangin segitu juga kan enggak mungkin jadi 9 nah berarti kalau bukan tambah kalau bukan kurang kita coba apalagi nih nah kita ternyata disini ada kita cara dibagi kalau 81 ke 21 ke